Halo para ontelis Indonesia Sudah lama saya tidak review Atau bikin video tentang Sepeda ontel Kali ini kebetulan saya Dapat sepeda yang cukup langka Yaitu Gazelle Quickstep Jadi Gazelle Quickstep adalah Termasuk sepeda Pedalipat Buatan Gazelle Pada tahun 60an Sebenarnya Gazelle Quickstep Ada beberapa Tipe ya Yang mau saya review ini adalah Gazelle Quickstep Yang produksi atau generasi pertama Jadi modelnya masih klasik Dan ini Sepertinya produksi tahun 1996 Jadi jaman rame-rame nya Indonesia Waktu itu setelah Urusan G30S Atau gestok gitu ya Oke Jadi ini Supaya teman-teman punya gambaran Bagaimana sih Gazelle Quickstep Yang generasi pertama Seperti apa Oke Langsung ini kita lihat sepedanya Oke Ini dia sepedanya Gazelle Quickstep Tahun 1966 Jadi ini Generasi pertamanya Gazelle Quickstep Mungkin ini tahun ketiga produksinya Karena kalau tidak salah Pertama kali sepeda ini Diproduksi tahun 1964 Jadi ini Yang ini Seri 20 Atau Tahun 1964 Jadi oke Kita mulai langsung ya Yang pertama adalah Stangnya ini Stangnya modelnya Kupu Kemudian Baut stangnya itu Apa Sudah ada alat bantunya Untuk Untuk Apa Buka ya Untuk buka itu ada alat bantunya Jadi tidak perlu kunci lagi Jadi ini langsung ini Diputer Untuk ngencengin Ngendorin Bisa langsung pakai ini Gitu Jadi nanti Kalau misalnya Mau dilipat Mau dimasukkan ke mobil Tinggal ini Copot Puter Copot Gitu ya Terus kemudian Proses Lipatnya itu Dengan Ini dia Ini diputer Tapi ini saya belum pernah Coba yang sepeda ini Diputer ke bawah Dikendorin Terus kemudian Ini bisa di Dilipat nanti Dilipat Dilipat tapi Tidak lepas ya Kalau yang model Lebih mudanya itu Lepas jadi dua Sepedanya Terus Ini velgnya Pakai velg aluminium Mirip dengan leper Tapi ini polos Polos Terus kemudian ini Di mahkotanya Vogue itu Ada gambarnya Kepala gazelle Terus Dia emblemnya Sudah aluminium Karena gazelle Sejak tahun 56 Akhir 56 Akhir Sudah pakai Apa Sudah pakai Aluminium Sudah Tidak pakai Tidak lagi pakai Kuningan Gitu ya Sehingga Yang Sebenarnya Kalau yang menarik Itu sepeda tahun 60-an di Belanda Dari yang dari Belanda Itu Biasanya stripnya Masih utuh Seperti ini Strip Strip emas ini Ditulis Atau digaris Dengan tangan Sehingga Dia tidak bisa Lurus Seperti mesin Makanya ini Kalau kita lihat Ada 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 bengkok Bengkoknya sedikit Tapi justru disitu Seninya Sama-sama Seperti Strip-strip Gini Yang untuk Di mobil Mewah Juga dikerjakan Pakai tangan Manusia Gitu ya Nah ini Ini ada Ada patentnya Netherlands Disini Kemudian Disini ada tulisan Ada transfer merek Quick step Terus kemudian Yang untuk Di Apa Untuk ngendorin Saddle juga Juga itu Apa namanya Sudah ada alat bantunya Ini Sehingga Nanti Tanpa Perlu Menggunakan Kunci Tambahan Langsung Dikendorin Nah ini Kalau katengkasnya Pakai katengkas Plastik Kalau yang Bawaannya Sebenarnya Pakai yang Perlak Mungkin dulu Rusak Sama pemilik Sebelumnya Sebelum saya beli Diganti Pakai plastik Nah Terus Kemudian Ini adalah Cranknya Cranknya Original Asnya juga Original Tulisannya Gazele Di Rotelnya Ada Gazele Terus kemudian Ini Modalnya Yang model Bintang Bintang Banyak Sebenarnya Saya beberapa kali Beli Gazele Quick step Ada juga Yang Kepala Kijang Juga ada Yang Yang Y Juga ada Tapi Yang jelas Di Ontelnya Sini Di Rotelnya Sini Ada Tulisan Gazele Ini Pedalnya Union Terus Ini Hubnya Khas Kalau Hubnya Sama Modalnya Begini Ada Tulisannya Gazele Itu Dia Terus Ini Terus Bagasinya Bagasinya Belakang Mirip Bagasinya Gazele Yang Jengky 26 In Itu Tapi Lebih Kecil Ya Terus Kemudian Kuncinya Itu Pake Gailria Cuma Yang Di Sepeda Ini Kebetulan Kunci Gailrianya Rusak Tapi Ini Sama Masih Original Gailria Terus Ini Stopan Belakang Original Ini Sudah Pake Yang Model Lebih Mudah Yang Tahun 60 An Gitu Terus Ada Pelindung Ini Holder Apa Namanya Holder Selebur Ada Panjang Belakang Untuk Melindungi Ini Biar Tidak Ketatap Tidak Tidak Rusak Sampai Ini Tidak Fungsi Jadi Harus Kalau Mau Difungsikan Harus Diperbaiki Dulu Karena Sekarang Posisinya Lampunya Pake Lampu Elektrik Ini Pake Baterai Tinggal Dipencet Nyala Jadi Biasanya Kalau Di Belanda Kalau Dia Lampunya Rusak Segera Diperbaiki Atau Diganti Karena Kalau Dia Keluar Malam Tidak Pake Lampu Kena Tilang Lumayan Tilang 90 Yuruan Lumayan Satu Setengah Juta Oke Ini Tempat Lipatannya Ini 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 Itu Lipatannya Lihat Itu Apa Krangnya Bukan Kepala Kijang Tapi Seperti Semacam Bintang Terus Ini Lampu Yang Belakang Sudah Terintegrasi Ada Kabelnya Disini Kemudian Nanti Dari Dinamo Nanti Dimasukkan Standarnya Itu Ini Original Standarnya Bulldog Aluminium Jadi Ini 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 Standar Khas Tahun 60 Lumpuhannya Si 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 Apa Namanya PFG Juga Pake Yang Fonggus PFG Juga Pake Mirip Seperti Ini Tapi Biasanya Tulisannya PFG Aluminium Terus Yang Velg Belakangnya Ini Sama Sama Aluminium Tapi Ini Sudah Diganti Oleh Pemilik Sebelumnya Termasuk Ininya Juga Torpedonya Biasanya Pake Torpedonya FNS Kayaknya Biasanya Ini Diganti Sama Pemilik Sebelumnya Terus Bannya Masih Original Yang Depan Swalto Oke Terus Oh Iya Ini Seperti Kebiasaan Orang Belanda Selalu Pake Reflektor Supaya Kalo Go Semalem Aman Gitu Para Ontelis Saya Kira Itu Ini Adalah Gazelle Quick Step Generasi Pertama Produksi Tahun 66 Oh Ya Satu Lagi Yang Penting Pemilik Pertama Dari Sepeda Ini Masih Bisa Ditelusuri Alamat Rumahnya Nanti Informasinya Akan Saya Berikan Kepada Yang Beli Nanti Kalau Ini Dibeli Sama Seseorang Orang Tersebut Akan Saya Informasikan Pemilik Pertamanya Rumahnya Dimana Gitu Ya Oke Sampai Ketemu Di Video Video Lainnya Terima Terima Sampai Nanti